Halo halo doers dimanapun kalian berada bertemu lagi dengan Oma Mami kali ini aku mau ajak kalian untuk membuat jubah Kuro no Bogyu pasukan banteng hitam Black Lovers ayo kita mulai pertama-tama kita buat dulu polanya kertas korannya ini aku bikin dobel ya untuk bagian belakang ini ukurannya 40 cm dan untuk bagian lingkar lehernya setengah ini 25 cm jadi seluruhnya sebetulnya 50 cm untuk bagian depan panjang belakang dikurangin 2 cm jadi hanya 38 cm nah jadinya seperti ini jadi seperti setengah lingkaran nah ini untuk pola hoodie nya ukurannya kita buat dulu panjangnya 37,5 cm dan lebarnya itu 25 cm nah lalu untuk bagian bawah yang ke lehernya kita tambah 2 cm dan dilengkungkan begitu juga dengan bagian atas kepalanya itu ditambah 2 cm jadi hasilnya seperti ini lalu kita siapkan kain disini aku pakai kain sisa-sisa ya kurang dari 1 meter jenisnya kain velvet kita letakkan semua polanya lalu kita gunting dan hasilnya seperti ini setelah itu kita sapukan dulu bagian jubahnya dengan bagian hudinya dan kita jahit lalu kita obras hasilnya seperti ini lalu kita tindih dulu bagian lehernya supaya rapi untuk bagian belakang jubahnya kita gunting dulu sepanjang 16 cm ya tepat di bagian tengahnya untuk nanti kita bis pakai warna emas ya kita siapkan dulu untuk bis dari kain lame warna emas mengguntingnya serong ya lalu kain lame nya kita jahit terlebih dahulu pada bagian tengah belakang jubah lalu kita rapihkan bisnya dan tahan dengan jarum pentul untuk kemudian kita jahit atau tindih setelah itu kita jahit juga kain lame untuk bisnya pada bagian belakang karena bagian belakang ini melengkung ya setengah lingkaran jadi kita gunting dulu kecil-kecil supaya nanti menjahitnya rapi dan kita rapihkan kita jahit kembali kemudian kita jahit untuk bagian depannya langsung menyambung ke bagian hudinya nah hasilnya seperti ini tinggal kita pasang kancing jamur berwarna emas di kedua sisi bagian atasnya di sini aku pakai kancing jamur warna emas ukuran 2,5 cm kita buat dulu kabel hijau untuk dikaitkan pada kancing emas kain lame kita gunting serong lalu kita jahit dan kita balikan dan hasilnya seperti ini kita gunting bahan spon yang tipis ukuran 10 cm x 5 cm lalu kita jahit tali emas di kedua ujungnya jadi seperti ini lalu kita gulung dan untuk bagian ujungnya kita lem menggunakan lem uhu kita siapkan juga kain satin velvet warna hijau ukuran 50 cm x 10 cm lalu kita tempel bagian ujungnya kuatkan dengan lem uhu untuk selanjutnya kita gulung jadinya seperti ini lalu kita pasangkan pada jubahnya terakhir kita pasang bordel kurono bogiu pada sebelah kiri jubah biar semua dan akhirnya siap untuk dipakai ke acara cosplay semoga bermanfaat dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati